hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sobat asetid betulang kali ini saya akan coba explore atau dicoba ya kita eh 1080p 60fps di kota Soreang nah ini ada di daerah kota sore-hari di kota Soreang jadi situanya saya beli ini cukup ramai jadi kita akan coba explore salah satu tebing tebing yang cukup terkenal di Soreang nah ini sebelah kanan itu tadi samudera ya guys ya tokoh soalnya samudera besar Pak nah ini dia setuju kebesaran dari kota Soreang lah mantap nah ini situasi sore pas di pusat kota Soreang kita nanti coba cek bagaimana hasil dari record yang terjadi hari ini di Soreang dan saya akan coba kita export salah satu jalur ke tempat yang mungkin kepinggirannya kota Soreang Indonesia kita berhenti nih jangan dicontoy nih harusnya kita udah tekanan ya guys ya hahaha nggak boleh dicontoy terus nanti kita akan selesai sampai di alun-alun Soreang sebelah kanan ini forma Soreang ya padahal ya kalau kalau teman-teman yang mau lewat ke Ciwidaing lewat kota Soreang nanti ada forma di situ untuk pekel atau perbekalan nanti ke Ciwidaing bisa baca dulu di Soreang ya padahal ya ini masih masuk ke Masjid Kau Soreang kita nanti belok di depan ke kanan ya kita coba jelajah lagi sekaligus melihat situasi terkini di daerah Lui Mundi Oh nanti lanjut ya guys ya ah janganlah ini soalnya ada masuk ke dalam kesini ke Lui Mundi nah kita lurus aja ya ke Lui Mundi ini ada daerah pinggiran kota Soreang nah selamat datang di Kampung Lui Mundi RW 12 itu hasilnya seperti ini selamat datang di desa Boni Nagara kecamatan Kutawaringin bahwa kita udah di daerah Ketamatan Kutawaringin dan di sini tuh ada salah satu gunung nah di depan kita tuh ada Gunung Singa yang sering para pendaki pemula jajah ya guys pendaki yang sudah ahli juga banyak kesini main hehehe ke Gunung Singa dan situasinya seperti ini sore hari mau sunset juga sih nah ke kanan tuh ke bisa pilih rupa barai ya nanti temukan ke jalur utama menuju ke Jalakarupat kita nah kita ke kiri sekarang dan disini kita akan coba eksplor jalur irigasi ke sebelah kiri nih kesini nih guys kalau ke atas itu mungkin teman-teman pernah nonton itu ketanjakan pocong kita ke kiri kesini guys waduh mudah-mudahan sih hasilnya ini memuaskan ya guys ya ini kamera ini waduh lihat Wow 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 kita coba edit lagi bagaimana hasil dari perjalanan sore hari ini guys di daerah waduh 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 daerah Tui Munding ini ya guys ya nah jadi disini guys kita belok ke kanan ya jangan lurus terus oh masih jauh ternyata guys disini ada pemukiman juga nanti kita akhirnya disana di ujung nanti belok ke kanan nah kesini gitu ya oh bukan guys oh ini nih nih ke kanan nih ke atas ini dia nih guys ke atas ke kanan kita coba test drive kita masuk gang tentasi masuk gang gimana ya guys kamera ini matikan wah oh tadi kata ini ke sawah ke barang ke kiri kita jumpa ke kiri kemana udah gak ada jalan kita ngeser kita ngeser jadi guys jadi guys saya ke sini pengen tau ada dan ini gimana ternyata ngeser rumah raya bisa ngeser ke sawah kita ke kanan kita ke kanan di kanan kiri atasnya bener bener kalau misalkan ini cepat kita lihat gimana wuih muli ini pakai high jadi posisi kamera pakai high pasti kelihatan menukiknya guys disana ada sawah kita ke kanan tadi sempat ngeser juga sih padanya ya sebetulnya jalannya ke sini yang bener ke sini ke kanan ini aduh ada-ada saya lupa udah lama gak main kesini juga sebalik maaf beruntun nah ini kesini wuh keren ini jalan naik ngadap pokok lana waduh 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 nanti lanjutnya oke guys kita udah sampai di salah satu pertampingan lagi nah sini tuh ada yang mudah-mudahan ini jadi guys hari ini kita akan coba eksplor salah satu cadas yang mungkin cukup eksotis di jalur jalur ini dan kita akan coba lihat pemenangan disini cukup ngadap disini tuh ada salah satu sentral UMKM juga anjaman bambu atau sangkar burung ke sebelah kanan disini jalannya udah bagus katanya ke atas rambu rambu seperti itu ya guys nah ini situasi sore waw gila ngadap gila kemandangannya guys tinggal lihat tuh kemandangan pedesan di daerah tinggal soleang yang mungkin tadi temen-temen udah lewati bagaimana keadaan petas soreang sekarang ya ya bener menur wah akhirnya juga tubuh nah ini disini wow nanti kita ke daerah sana kebelakang bentan kebelakang yang ada di gelap ini yang yang bener jadi baraya udah beberapa hari ini aset pedes petualang udah berbulan satu bulan lebih mungkin belum explore lagi jalur jalur yang mungkin ya para youtuber mungkin udah lewati juga tapi aset petualang dulu mungkin nanti akan dilewati lagi seperti aset situasi sekarang jalur jalur antar kota beruntun nah jadi daerah ini udah dicor baraya alhamdulillah udah dicor udah bagus nih alhamdulillah sih kemarin-kemarin disini masih besar sekarang udah bagus seperti ini emang sahadu sih jalur ini walaupun ini udah deket ke kota sore yang juga yang sekarang hidup pikirnya udah luar biasa di sore yang dikenakan ada jalan tol di sore ini sekarang jadi ya apa udah mulai panas dah kendaraan udah mulai banyak dari luar juga udah pada berdatangan oke guys disini kita akan coba nah dialog kanan dari arah sekolah SD kalau ke kanan ini ke aneh ke atas kita ke kanan disini dari SD negeri Cilame lu masanya penegang nah disini nih guys jalannya udah mulai rungkat tetap disini masih rungkat disini ya mudah-mudahan nanti diperbaiki lah ngaprak guys ngaprak kita coba di jalur seperti ini apa yang terjadi dengan reaksi hasil video yang akan nanti dihasilkan dari kamera ini ya waduh ada kabut ya kelihatan di sini wow kerennya kerennya langsung caksus aja caksus wih cakep jalannya baraya jalurnya sepi jadi kita memang jalurnya ini ke pinggir pinggir kota yang ada di kota sore bandung ini jadi kebetulan sore yang ini tempat kelahiran saya kotak kelahiran saya sepenting yang pasti jalurnya masih keren masih eksotis bener pak nah di sini ada jembatan lagi di bawahnya ada sungai gitu jadi durang ke bawah dan jalannya seperti ini waduh baraya wow 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 oke nanti kita lanjut baraya baru jadi baraya lo nyebut bunten nanti lanjut belum belum oke baraya kita kita udah sampai di apa ini tuh lihat kematangan woy madepnya adek sebentar lagi kita sampai di cadas cadas yang cukup viral disini baraya nih oh lihat guys udah nyampe kayak ini sebentar lagi nyampe alhamdulillah sih situasi kemarau belum hujan disini kalau hujan aduh jalannya bisa untuk dilewati baraya lucin nah ini dia guys wow lihat baraya aduh ini guys tuh itu ada jembatan yang cukup fenomenal disini disini ada tuh lihat woy cadasnya ini madep woy wuh cakep kianya baraya kita lewati kesana kita coba uji coba lagi kekuatan baterainya juga boleh ya disini berapa menit kekuatan dari baterai dari kamera ini ya wow jalannya udah rungan woy 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 ini ban motor saya terlalu pulangin ini guys jadi agak ribut juga sih nah disini kita bisa lihat lagi pemenangannya ya baraya eh takutnya cadasnya itu guys sebuah icon icon salah satu pinggiran dari kota sore yang sering dipakai goes juga ya baraya tuh lihat mantep kianya gambarnya memuaskan baraya tuh wow 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 jatuh ini cukup belum gadar ya wow 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 waduh ya udah lama nih ngangonten jadi ada gegap juga sih saya bawa pembicaraan ini guys tuh harusnya saya tadi berawal dari sana dari jembatan karena itu yang di depan sana itu kan jembatan nah jadi baraya tuh disana tuh ada jembatannya kalau bisa diperbesar bisa sih tapi ini saya harus lepas dulu tapi lah nantilah gampang disana nanti lanjut lah di jembatan berikutnya ini jembatan pertama nih yang sebelah sini jadi kita nanti ke jembatan raca goong ya mungkin udah beratau lah teman-teman tapi saya pengen coba gimana sih hasil dari kamera yang satu ini guys nanti lanjut nah ini guys baraya di depan itu adalah sungapan disana di atasnya ada jangkaya ciwidai ini oke kita akan lewati kampung peras hutan kita coba kembali mana hasil dari kamera ini menangkap penampakan rumah para sultan sebetulnya di bawah situ ada rumah sultan cuman itu rumahnya menghadap ke jalan raya nah disini juga ada rumah yang cukup besar baraya nah ini nih kuliah kuliah ngeri ya ngeri lah ya ini ini desa oke baraya nanti lanjut lagi karena kita masih jauh perjalanan tapi kita jangan tanggung baraya nah ini kalau ke kanan itu terlancar samping atau ke atas lagi kita ke kiri disini oh ceket dia menjang woy abudan uh ii leng 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 di atas wihihi cakep kita mau masuk di wilayah Sultan Sultan Soreang rumah putih di sini juga akan dikasih lagi seperti ini situasinya tapi di sana ada pemandangannya kita dapat rumah-rumah Sultan nanti lanjut lagi kalau di sini ada sultan rumahnya di bawah rumah sultan sudah dipagar jadi kelihatan rumah sultan di bawah rumah sultan kita masuk lagi ke daerah pemukiman oke nanti kita lanjut lagi karena ini masuk jalur yang cukup rungkat ini baraya guys baraya guys aduh dulu makan guys nah ini menjadi baraya aduh ampun jadi canggung lagi baraya ini udah lama nggak ngeplom oke nanti kita lanjut oke baraya kita masuk di daerah Cikoneg kita akan lewat jematan Cikoneg jematan yang cukup fenomenal Parunten Parunten nah kita bisa lihat jematannya nih belum terlihat kayak jematan padahal itu jematan mengerikan baraya kalau yang sedikit pindah alam tapi ini anak-anak pemperan semuanya lihat main-main di pinggir di tempatan aduh kayak menegangkan nah oke guys kita akan coba masuk langsung Bismillahirrahmanirrahim wow ngeri guys ngeri ngeri kita pelanin aja motornya guys yangnya di bawah itu air durang dalam juga baraya aduh udah ada yang lubang aduh ngeri ngeri baraya ngeri ogenya wih 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 ngeri ngeri baraya nah tapi disini mah udah aman tapi sih ngeri ogenya nyurutin saya kaki kita istirahatin dulu motor kita istirahatin dulu motor wah ngeri ya ini kondisinya seperti ini kita lihat nih motor mau lewat tuh ya tinggal lagi anjay wow ini manian manian asli ya aduh aduh oke nanti kita lanjut oke guys kita lanjut lagi perjalanan eh tadi setelah melihat jalur jalan yang cukup menegangkan dan kita akan coba keluar dari jalur ini dan luarnya itu langsung di jalur utama jalan ciwi day kita lihat sore hari di ciwi day di jalur ciwi day ini hari biasa weekday ya guys ya hari Rabu kita coba lihat situasinya seperti apa oh oh ini sih emang kondisi motor bahannya terlalu keras baraya depannya jadi agak tidak jerukan wow wow tadi guys mau ke sana mau ke suruh tuh bang ini tuh besok lagi tapi kayaknya di cancel dulu kita coba jalur yang terdekat dulu lah explore jalur yang lama kita coba explore ntar 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 tuh guys jadi ini jalurnya keluar langsung dari jalur jalan ciwi day di sini sebelah kiri ini lawan busri itu rumah makan nah ini udah ke jalur utama ciwi day hehehe terasa ya baraya ya dekatnya eh uh rame ya guys ini klip diri atas ke sana ke taman lope bisa temur baraya itu wow kita masuk ke jalur cepat kita tes di sini guys gimana hasil record dari kamera yang satu ini nih dan kita coba bagaimana suara saya tanpa memakai microphone dan kondisi ini sore hari pokoknya sama madap dia mah sunset sunrise ini guys sunset bukan sunrise salah salah wow madap sunset 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 saya lupa hahaha contro sad madap badaya padat ini sore hari jalan ciwi day memang padat korea ini padat weekday ini bukan weekend biasanya di sini itu kalau padat tuh pas weekend tapi ini weekday udah kepadaku kita coba main ke rumah temen dulu ya mudah-mudahan sih ada kalau nggak ada ya tinggal kulak-kulak kita bertemu dulu sebentar enggak ada eh enggak adanya sore ya ya